Saudara puluhan pemuda yang mengatasnamakan Gorontalo for Palestine menggelar aksi demo di Jalan Simpang 5 Kota Gorontalo pada Senin sore. Dalam aksinya, Masa meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian agar konflik Israel dan Palestine segera berakhir. Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Gorontalo for Palestine menggelar aksi demo di Jalan Simpang 5 Kota Gorontalo pada Senin sore. Namun, sebelum melakukan aksi demo, puluhan pemuda yang tergabung dalam 13 organisasi kepemudaan ini menggelar sholat gaib untuk warga Palestine yang meninggal dunia dalam aksi penyerangan Israel. Aksi demo ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polres Gorontalo Kota. Dalam aksinya, Masa meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian agar konflik Israel dan Palestine segera berakhir. Hal yang kami desak di tempat ini adalah respon tegas dari pemerintah Republik Indonesia terhadap Israel. Kita meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera mengirimkan pasukan perdamaian ke Israel. Kita harus bisa memberikan ketenangan, kedamaian terhadap Palestina. Dan ini yang kita harapkan dari aksi yang kita laksanakan hari ini. Selain itu, Masa aksi juga mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan bantuan logistik kepada warga Palestine. Asalnya, sejumlah perbankan di Palestine rusak berat akibat serangan agresif Israel. Muhammad Kaida, Kumpas TV, Gorontalo.